Bismillahirrohmanirrohim Biri-biri tua yang penyabar Di sebuah peternakan hidup seekor biri-biri betina yang mulai tua Biri-biri itu belum juga mempunyai anak Meski demikian biri-biri tua tidak pernah putus asa Ia terus memohon supaya Allah SWT memberi anak Ia yakin suatu saat Allah akan mengabulkan permohonannya Suatu hari biri-biri tua akhirnya amil Ia sangat bersuka cita karena doanya terkabul Ia memberitahukan kabar bahagia itu kepada temannya Hari, pekan, dan bulan terus berlaru Biri-biri tua pun melahirkan seekor biri-biri jantan yang lucu Setelah dua tahun berlaru Anak biri-biri tua tumbuh menjadi biri-biri yang sehat Di padang rumput ia terlihat sangat gagah Semua biri-biri sangat senang melihatnya Biri-biri tua sangat bangga kepada anaknya Pada suatu malam si anak biri-biri bermimpi Dalam mimpinya ia berdiri di atas batu keemasan Sementara biri-biri yang lain menyanjunginya Ia menceritakan mimpi itu kepada ibunya Anakku, ibu tidak tahu arti mimpimu itu Ujar biri-biri tua Biri-biri tua dan anaknya kemudian tertidur Dengan berselimut bulu-bulu hangat Udara malam yang dingin membuat tidur mereka semakin gelap Keesokan harinya saat biri-biri tua terbangun Betapa kagetnya ia karena tidak melihat anaknya Hei kemana anakku? Gumamnya Biri-biri tua segera mencari anaknya Setiap biri-biri yang ia temui di padang rumput ditanya Namun tidak ada yang tahu keberadaan anaknya Padang rumput yang luas kemudian ia jelajahi Tetapi ia tidak juga menemukan anaknya Ya Allah kemana dia? Gumam biri-biri tua cemas Tiba-tiba seekor merpati datang menghampiri Assalamualaikum Sapa merpati? Waalaikumsalam Balas biri-biri Kamu sedang mencari anakmu bukan? Tanya merpati Benar? Apa kamu mengenal anakku? Apa kamu tahu dia ada di mana? Kamu adalah biri-biri yang penyabar Jawab merpati Aku harap kamu bersabar mendengar berita ini Maksudmu apa? Desak biri-biri tua Merpati kemudian menceritakan kisah Nabi Ibrahim alai salam Nabi Ibrahim mempunyai anak bernama Ismail Ismail anak yang penyabar dan taat seperti ayahnya Suatu hari Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim alai salam Mengorbankan Ismail Nabi Ibrahim segera bersiap melaksanakan perintah Allah Allah maha melihat kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail Keduanya lolos dari ujian keimanan yang diberikan Allah Allah kemudian menghentikan Ismail dengan biri-biri yang gemuk Ismail tidak jadi dikorbankan ayahnya Sejak peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu Setiap tahun seorang muslim dianjurkan berkorban Merpati melanjutkan penjelasannya Hari ini adalah hari raya korban Penggembalamu ikut melakukan ibadah korban Ujar Merpati Jadi penggembala kami? Tanya biri-biri tua cemas Benar dia telah memilih anakmu untuk dikorbankan Jawab Merpati Biri-biri tua sangat sedih mengetahui berita itu Anak yang lama diidamkan sungguh cepat diambil Allah Biri-biri tua terus meretap sedih Apabila kamu ikhlas semoga Allah menghentikan anakmu dengan sesuatu yang lebih baik Hibur Merpati Biri-biri tua akhirnya berusaha menerima ketetapan Allah Perlahan-lahan Langisannya kemudian reda Keikhlasan biri-biri tua diganti Allah dengan yang lebih baik Dalam waktu yang singkat Biri-biri tua melahirkan anak yang banyak Anak-anak yang lucu Gemuk Dan sehat-sehat Masya Allah Sungguh Jika Allah mencintai suatu kaum Maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka Barang siapa yang ridho Maka ia yang akan meraih ridho Allah Barang siapa yang tidak suka Maka Allah pun akan murka Hadis Riwayat Ibnu Majah Alhamdulillahirrobilalamin